Dewi Kebuang Hitam Jili 17 Hei, jangan ganggu majikanku Asem tiba-tiba teringat, marah dan mementak lagi dan kusir yang berani itu pun mengejar. Dengan golok yang sudah patah dia coba menyerang laki-laki ini, membacok sekuat tenaga. Tapi begitu goloknya mengenai lawan dan kembali mengeluarkan suara keras tiba-tiba goloknya itu pun patah dan menjadi tiga potong. Kau mengganggu saja Asem mendengar laki-laki itu menggeram, membalik dan tiba-tiba menendang. Dan ketika Asem menjerit dan terlempar tinggi maka kusir ini terbanting dan berdebuk sambil berteriak. Aduh, laki-laki itu tak menghiraukan. Hingsho Chia sudah ditangkapnya dan gadis itu meronta-ronta, menangis dan mau melepaskan diri namun gagal. Lawan menotoknya dan gadis itu pun mengeluh, terkulai. Dan ketika laki-laki itu menciumi seluruh bagian wajahnya dan tangan menggerayang ke sana-sini maka dengus dan napas memburu menguasai laki-laki ini. Hehehe, jangan takut, anak manis. Aku tak membunuhmu hanya ingin membelainmu. Kau belum pernah disayang laki-laki, bukan? Nah, aku akan menyayangimu, mencumbumu, dan laki-laki itu yang melepas dan menarik baju si gadis tiba-tiba dengan kasar menciumi korbannya. Hahaha dan Hingsho Chia merintih. Dia tak berdaya dan menerima saja semua kejadian itu. Namun ketika pakaian dalamnya tinggal sepotong dan siap dibelenceti mendadak Asem, kusir kereta itu membentak dan maju lagi, menyerang. Keparat, jangan ganggu nona majikanku dan Asem yang kalap menerjang maju tiba-tiba mencekik dan menduduki punggung itu, menghentak-hentaknya namun Asem terkejut. Punggung yang diduduki itu sekonyong-konyong menggeliat, leher yang dicekik pun mendadak licin dan terlepas. Dan ketika Asem berseru kaget karena laki-laki itu membalik tiba-tiba pundaknya sudah dicengkeram dan patah bertemu jari-jari sekuat baja. Aduh kerek Asem tak berdaya lagi, jatuh merintih dan dibanting dilempar. Lawannya, bergulingan dan kusir kereta itu melotot mengaduh-aduh. Rasa sakit yang luar biasa akhirnya tak dapat ditahannya lagi, Asem akhirnya pingsan. Dan ketika kusir kereta itu terguling dan tidak bergerak lagi maka laki-laki ini sudah membelajati korbannya dan meloncat ke dalam kereta. Hehehe, sekarang kita bersenang-senang. Hing Mei menangis. Dia tak dapat berteriak karena urat gagunya ditotok, tubuh tak berdaya dan kudat tiba-tiba meringkit. Keluhan dan rintihan terdengar di dalam kereta, menusuk dan menyayat hati. Dan ketika kereta bergoyang dan berderak ke kiri-kanan maka di dalam hanya terdengar tawa dan rintihan yang mendirikan bulu Roma. Orang tak tahu apa yang terjadi, tak melihat kebiadaban yang sedang berlangsung. Tapi melihat dan menyaksikan sepak terjang lelaki itu orang dapat menduga apa yang dialakukan. Bahwa sebuah perkosaan sedang berlangsung di depan mata, sebuah kekejian dan peristiwa menyayat yang paling memilukan hati. Dan ketika setengah jam kemudian rintihan dan erangan itu tak terdengar lagi maka laki-laki di dalam kereta keluar dan berkelebat menghilang. Hing Mei sendiri sudah tak sadarkan diri. Gadis putri Hing Loya itu menjerit-jerit di dalam hati, tak berdaya dan menjadi permainan lelaki setengah bayak itu. Dan ketika semuanya hening dan kembali seperti semula maka Asem, kusir kereta itu menggeliat dan sadar, merintih. Hing Syo Chia, kau di mana tak ada jawaban. Lelaki busuk, kenapa kau tak membunuhku sekalian? Juga tak ada jawaban. Asem harus mengerang dan menahan sakitnya ketika berdiri, memanggil dan menyebut-nyebut nama majikannya. Dan ketika dia tertegun dan melihat sepotong celana terjepit di pintu kereta akhirnya dengan merintih dan menggigit bibir kusir ini menghampiri keretanya, tertegun dan melihat apa yang terjadi. Nona majikannya, Hing Syo Chia, tampak telanjang tak berferpakaian di dalam kereta. Tubuhnya barut-barut, semuanya begitu mengerikan dan kusir ini pucat. Dan ketika dia sadar akan apa yang telah terjadi maka kusir ini berteriak dan menubruk. Nona majikannya, menutupi tubuh yang telanjang itu dengan mantol. Lalu mengguguk dan melihat pula mayat yang malang melintang di situ tiba-tiba kusir ini melupakan pundaknya yang patah dan dengan pundak yang lain dan menyeret dan menarik mayat-mayat majikannya. Setan, iblis. Asem akhirnya seperti orang gila. Dengan sebelah pundaknya yang masih utuh kusir kereta ini melarikan kudanya, memasuki kota Li Cheng yang tak jauh dari situ. Dan begitu dia memasuki kota dan orang-orang mengenal Hing Loya maka Li Cheng menjadi gempar dan ribut. Perkosaan Hing Xio Chia diperkosa Ya, dan pembunuhan Hing Loya juga dibunuh Dan ketika semua orang ribut dan gempar menyaksikan itu maka Asem sendiri sudah pingsan dan roboh untuk kedua kalinya, menyelamatkan jenazah-jenazah dan nona majikannya dan kematian serta kejadian buruk yang menimpa Hing Xio Chia Menjadi buah bibir Orang menjadi ramai dan panik, yang merasa mempunyai anak gadis segera menyelamatkan dan menyembunyikan anak gadisnya. Tapi ketika malam itu keributan dan kegaduhan terdengar di timur kota maka orang seakan bertemu hantu pemetik bunga. Koma tolong, tolong Jeritan ini mula-mula sayup sampai Orang terlelap dalam tidurnya ketika jeritan itu terdengar, mula-mula terbawa angin lalu Dan mereka yang berdekatan mengira mimpi Maklum, mereka masih terguncang oleh peristiwa Hing Xio Chia dan banyak di antaranya yang masih tertekan batinnya Mengira jeritan itu hasil bawa angin dari peristiwa siang tadi, dalam mimpi Tapi ketika suara gedobrakan menyentak mereka dari tidur dan lan Xio Chia, Putri Lan Wangwe berteriak dan menjerit-jerit histeris Maka Li Cheng terbangun dan orang pun meloncat berlarian Penjahat, ada penjahat Awas, Lan Xio Chia Dan ketika kentongan serta tetabuhan dipukul bertalu-talu dan orang heger untuk kedua kali Maka di rumah Lan Wangwe sendiri terjadi keributan dan teriakan yang menjadi-jadi Gempar dan orang berteriak-teriak menuding sesosok bayangan Orang itulah yang disebut penjahat dan beberapa di antaranya coba mengejar Tapi ketika bayangan itu tertawa bergelak dan mengibas ke belakang maka pengejarnya roboh dan ada di antaranya yang tak dapat bangun lagi terkena jarum hitam Hahaha Suara itu mendirikan bulu Roma Lan Wangwe, yang terkena musibah tampak terguling pucat Hartawan ini pingsan sementara istri dan pelayan-pelayannya berteriak Mereka jadi bingung untuk menolong siapa dulu, hartawan itu ataukah putrinya Tapi ketika para pengejar roboh dan terbanting di kibas bayangan yang sudah menghilang itu Maka orang pun menolong hartawan ini dan menyadarkannya, panik dan takut serta bermacam-macam perasaan lain lagi Tadi lewat tengah malam rumah hartawan ini dimasuki penjahat, centeng atau para tukang pukul tak melihatnya Kamar Lansyocya tahu-tahu terang benderang dan putri hartawan itu pun menjerit Dan ketika mereka terkejut dan memburu ke tempat itu tahu-tahu Lansyocya telah dibawa seseorang yang tertawa melompati jendela Minggir Tukang-tukang pukul itu berteriak Tiga orang di antara mereka roboh semua, hanya terkena angin sambaran si bayangan yang luar biasa Dan ketika yang lain coba mencegat tapi juga terbanting di kibas bayangan itu Maka rumah pun menjadi gaduh dan laluang we bangun, melihat putrinya diculik dan istrinya pun terkesima Tentu saja hartawan ini berteriak dan membunyikan kentonang, disusul tetabuhan-tetabuhan lain dan liceng menjadi gempar Malam yang sunyi tiba-tiba ribut, kota menjadi geger dan hartawan itu pun akhirnya pingsan Dan ketika semua orang mencari namun gagal maka menjelang pagi, di saat mereka masih tergetar dan ribut membicarakan penculik itu Tiba-tiba tubuh lansiocia dilempar seseorang dan jatuh di halaman, berdebuk dan segera orang mengerumuninya Melihat gadis itu terseduh-seduh dan pakaiannya koyak-koyak tak keruan Lanwang we terbelalak namun Istrinya menubruk, mengguguk dan memeluk putrinya itu Dan ketika semua bengong dan menduga-duga maka gadis itu berlari masuk dan menjeret histeris Jai Hwe Acat, aku diperkosa Jai Hwe Acat, penjahat pemetik bunga Orang pun geger lagi Liceng yang biasanya tenang mendadak dihantui perasaan cemas Penduduk menjadi takut dan tiba-tiba mereka saling pandang Masing-masing merasa anak gadisnya bakal diganggu pula Dan ketika mereka berlarian dan kembali ke rumah masing-masing mendadak Benar saja malam-malam berikut penjahat itu muncul lagi Beraksi dan mengganggu gadis-gadis anak kaum hartawan Ye Wang We dan Goan Wang We kena menjadi korban berikut Dan ketika berturut-turut anak perempuan hartawan lain juga dinodai dan penduduk panik Maka Liceng menjadi kota neraka bagi anak-anak gadis yang tak tahu harus menyelamatkan diri kemana Dan saat itulah, ketika mereka geger dan ribut melindungi anak-anak gadisnya Maka lewatlah seorang pemuda tampan berbaju biru Liceng sudah merupakan kota tertutup Penduduk menjadi was-was dan beringas kalau ada pendatang baru Hanya orang-orang yang mereka kenal saja yang boleh memasuki kota itu Yang lain-lain harus diusir, kalau perlu dicurigai, ditangkap Dan ketika siang itu pemuda baju biru ini berlenggang santai memasuki kota Tiba-tiba penduduk menyambar golok dan tombak dan berlarian mengurung pemuda ini Hei, berhenti! Siapa kau? Pemuda itu tertegun Belasan orang, yang tampak beringas dan menunjukkan permusuhan hebat Tiba-tiba telah mengancamnya dengan senjata di tangan Orang di depan membentak dan tentu saja dia berhenti, dikepung Dan ketika dia coba tersenyum tapi yang lain malah memaki dan mengempelangkan tombak Maka pemuda ini berkelit dan buru-buru mengangkat tangannya Hei, nanti dulu! Kenapa kalian ini dan mau apa marah-marah begini? Aku peran tahu, datau baik-baik dan bukan perampok Sabar! Tutup mulutmu orang di depan itu kembali membentak Tunjukkan siapa dirimu dan mau apa kau kesini, pemuda asing Kota ini tertutup bagi siapapun yang tidak dikenal Kau kami tangkap dan hendak kami geledah Turunkan buntalanmu Pemuda itu terkejut Belum dia menjawab tiba-tiba buntalannya disambar Orang-orang itu berebut satu sama lain dan tampaknya ingin menyelidiki buntalannya Dia mengelak dan melompat ke kiri Dan ketika orang-orang itu terbelalak dan mau menyerang lagi cepat-cepat Pemuda ini menggerakkan kedua lengannya tinggi-tinggi Saudara-saudara, tunggu dulu Aku tak mengerti sikap kalian dan kenapa bersikap seperti ini Apakah kalian perampok? Apakah kalian menghendaki barang-barang yang kubawa? Aku peran tahu miskin, namaku Hang Chin Tak peduli orang di sebelah kanan kini berseru Kami bukan perampok melainkan penduduk sini, bocah si Hang Kami ingin memeriksamu karena kami mencurigamu sebagai Jai Hwe Acat Apa, Jai Hwe Acat? Kalian gila? Aku orang baik-baik, sobat Jangan menuduh atau menghina sembarangan saja Kau tak mau menyerahkan buntalanmu Tak mau diperiksa Pemuda ini tersudut Baiklah, katanya Hanya ku minta kembalikan setelah itu, saudara-saudara Aku tak membawa bekal banyak kecuali beberapa keping uang perak dan tiga setel pakaian Tanda petik Wut buntalannya sudah disambar Tak menunggu dia menghentikan berbicaranya dan laki-laki di belakang berebut membuka buntalan itu Hang Chin, pemuda ini sebenarnya marah Dia tersinggung Dan ketika buntalannya dibuka dan belasan orang itu melihat bahwa pemuda ini benar tak membawa apa-apa kecuali uang perak dan pakaian yang hanya tiga setel Akhirnya mereka menendang dan mengembalikan buntalannya itu dengan care yang kasar Bah, kau jembel miskin Kalau begitu kau bukan J.H.W. Acat dan orang-orang itu yang lompat pergi dan enak saja meninggalkannya tiba-tiba membuat Hang Chin marah dan mengerutkan kening, gusar namun menahan kemarahannya dan dengan sabar dia menutup kembali buntalannya itu Dia tak mengerti bagaimana hanya dengan melihat isi buntalannya saja tiba-tiba orang-orang itu telah menganggapnya bukan sebagai J.H.W. Acat lagi, hal yang aneh Dan ketika dia melanjutkan perjalanan dan ingin makan di sebuah warung maka dia berhenti di situ dan lagi-lagi melihat beberapa orang berlompatan Kau sudah bertemu J.H.W. Acat? Pemuda ini mengangguk, teringat laki-laki tinggi besar yang pertama kali membentaknya, menduga orang itulah yang bernama atau dipanggil J.H.W. Acat, katanya tenang Tapi mereka sudah memeriksa buntalanku dan membebaskan aku hingga aku kemari Kau siapa? Dari mana aku Hang Chin? Dari Tibet, mau kemana? Hektometer, aku pengembara, tuaku Ingin kemana saja sekuat kakiku melangkah Orang-orang itu memandangnya tajam Sama seperti yang pertama tadi mereka itu tak memiliki rasa persahabatan Sikap mereka dingin dan ketus, bahkan cenderung curiga, tak memiliki rasa percaya pada siapapun dan tentu saja Hang Chin terganggu Dia merasa tak enak dan tak senang dengan semuanya ini, meskipun dia mulai tertarik Dan ketika laki-laki itu mengangguk dan ingin memeriksa buntalannya maka lagi-lagi Hang Chin memberi dan mengalah Diperiksa dua-tiga kali namun dirinya dinyatakan bersih Katanya benar dia bukan J.H.W. Acat itu dan Hang Chin penasaran Dan ketika dia bertanya apa yang sebetulnya telah terjadi Maka pemilik warung, seorang laki-laki tua memberi penjelasan Kau rupanya tak tahu Kota ini digemparkan oleh adanya seorang J.H.W. Acat Belasan gadis menjadi korban Terakhir adalah putri Gong Wang Wei yang akhirnya membunuh diri Ah, begitukah, lopek? Kapan terjadinya? Sudah beberapa waktu berselang, hampir tiga minggu dan kalian tak dapat menangkap penjahat itu J.H.W. Acat itu liai, anak muda Kami semua dikalahkannya dan setiap mengeroyok akhirnya kami sendiri yang roboh Hang Chin tertegun Mendadak matanya berputar, mencari sana-sini namun akhirnya berhenti pada pemilik warung itu Dan ketika pemilik warung ganti memandangnya dan bertanya apa yang dipikir maka pemuda ini berbisik Di mana aku dapat menginap? Bolehkah di warungmu? Hektometer, kakek itu mengangguk perlahan Asal kau baik-baik saja tentu aku tak keberatan, anak muda Kebetulan sebagai temanku di sini Aku sendirian Terima kasih, lopek Kalau begitu terimalah ini namun si kakek yang mengembalikan uangnya justru berkata Tidak, bekalmu hanya sedikit, anak muda Biarlah untuk menginap kau tak usah bayar Hanya makan minummu saja yang ku tarik rekening Dan ketika Hang Chin tertegun namun mengucap terima kasih Akhirnya pemuda ini gerang dan tersenyum Hari itu tak jadi melanjutkan perjalanannya dan empat laki-laki kedua justru saling lirik Mendadak mereka pergi setelah berbisik-bisik dengan pemilik warung Hang Chin mendengar bahwa dirinya akan diawasi Malam itu justru akan diperhatikan lebih seksama karena dia tak meneruskan perjalanan Dan ketika malam itu Hang Chin mendapat sebuah bilik kosong di sebelah kamar pemilik warung Maka pemuda itu duduk beristirahat dan bersilah di pembaringan bambunya Mendapat kamar sederhana dan tempat tidur sederhana pula Namun dia tak mengomel Cuan rumah memberinya cuma-cuma Dia harus berterima kasih Dan ketika malam itu pemuda ini mendengar suara-suara di luar Dan tahu diamati beberapa pasang metu yang tajam Maka Hang Chin tak peduli dan tiba-tiba tersenyum Hektometer, biarlah Kalian boleh buktikan bahwa aku benar-benar bukan JHW Acat Katanya dalam hati Dan aku justru akan menolong kalian, saudara-saudara Coba kulihat dan kutangkap JHW Acat itu Malam itu belum ada apa-apa Hang Chin mulai terlena dan acuh terhadap suara-suara halus di luar Tahu itulah suara Joo Tuwako dan teman-temannya Mereka rupanya heran dan justru kembali curiga karena dia tak meneruskan perjalanan Dan ketika kentongan dipukul 11 kali dan Hang Chin mau tidur mendadak pintu warung itu diketuk Dan Joo Tuwako, laki-laki yang dikenal suaranya itu berteriak Sam Lopek, tolong buka pintu Tok-tok Pemilik warung melompat bangun Dia juga hampir terlelap setelah bicara ngaler ngidul dengan Hang Chin Warung sudah ditutup tapi diam-diam pemilik warung itu juga mengamati gerak-gerik Hang Chin Tentu saja diketahui yang bersangkutan Hang Chin merasa bahwa diam-diam pemilik warung ini juga ingin menyelidiki dirinya Hal yang membuat dia tersenyum dan tenang-tenang saja Maklum, dia bukanlah J.H.W. Acat yang gencar dibicarakan orang itu Dan ketika pemilik warung membuka pintu dan di luar terdengar isak dan sedu sedan maka Hang Chin terkejut mendengar Joo Tuwako ingin bertemu pula dengannya Suruh tamumu itu keluar Kami ingin memperlihatkannya kepada Lan Xio Chia Hang Chin berkelebat Tanpa diminta lagi dia pun keluar, tertarik pada isak dan sedu sedan itu Dan ketika dia tertegun melihat seorang gadis cantik di sebelah Joo Tuwako Komaka laki-laki ini berseru, menuding dirinya Nah, inikah, Siu Chia? Kira-kira dia itukah yang mengganggu dirimu Lan Xio Chia, gadis cantik itu tertegun Dia mengamati dan memandang Hang Chin, menghentikan isak dan tangisnya dan semua orang tegang Hang Chin sendiri tetap tenang, meskipun tergetar melihat wajah cantik itu, wajah yang memelas dan penuh derita Dan ketika gadis itu menggeleng dan memutar tubuhnya Tiba-tiba dia berkata, bahwa bukan pemuda itu orangnya Bukan, bukan dia Orangnya setengah baya dan tidak muda Kalian salah dan Lan Xio Chia yang mengguguk dan tampak kecewa melihat bukan Hang Chin Orangnya lalu mengguguk dan sudah berlari ke rumahnya kembali Disusul kemudian oleh gadis-gadis lain yang entah kapan diambilnya tapi semua menyatakan bukan Mereka berkata bahwa jai hawe acat itu sudah setengah baya, seperti kata Lan Xio Chia Dan ketika gadis-gadis itu kembali dan Hang Chin baru tahu bahwa bukan hanya Lan Xio Chia saja yang dibawa laki-laki ini Maka dia mendongkol dan menegur laki-laki itu, ketika semua orang akan kembali Orang Xio Chia, kenapa demikian kuat dugaanmu menduga akulah penjahat itu? Bukankah siang tadika sudah memeriksaku dan menyatakan aku tidak bersalah? Kenapa harus mengganggu orang di saat tidurnya? Hektometer, aku jadi curiga kembali karena kau tak meneruskan perjalananmu, bocah Dan jangan salahkan aku kalau semua orang di sini mencurigai siapapun yang tidak dikenal Kalau tak suka boleh pergi, justeru kebetulan Kau terlalu, Hang Chin mendongkol Kalau tak ingat penduduk sedang gelisah tentu aku akan Akan apa laki-laki tinggi besar itu menantang? Menghajarku? Hektometer, kau orang asing di sini, bocah si Hang Jangan macam-macam dan banyak tingkah laki-laki itu tiba-tiba menepuk pundak Hang Chin Kuat dan keras tapi Hang Chin tiba-tiba mengerahkan sinkangnya Dia tersenyum mengejek dan ingin memberi sedikit adat pada laki-laki yang sombong ini Maka begitu tepukan diterima dan tenaga tolak yang amat kuat menerima tepukan itu Tiba-tiba laki-laki ini menjerit dan terjengkang roboh Aduh! Tau-tau lima jari laki-laki itu bengkak Tadi, laki-laki ini seakan menepuk gumpalan baja Tidak hanya keras tapi juga panas Maka begitu dia terkejut dan berteriak keras Maka kelima jari tangannya bengkak dan melepuh Mengadu-adu dan semua temannya bengong Mereka itu tak melihat Hang Chin menyerang Justeru teman mereka yang melakukan tepukan Jadi, aneh dan tak dapat dimengerti Kalau tiba-tiba teman mereka yang justeru menjerit Namun ketika mereka menolong dan Hang Chin tersenyum-senyum Maka laki-laki ini pucat dan mendesis Kau, keparat Kau memiliki ilmu siluman dan mundur Serta menjauhkan dirinya Tiba-tiba lelaki itu sudah memutar tubuhnya dan berlari pergi Dipandang bengong oleh pemilik warung dan orang tua ini tampak heran Dia bertanya pada Hang Chin apa sesungguhnya yang telah terjadi Tapi Hang Chin yang tertawa dan masuk kembali ke kamarnya Hanya menjawab pendek bahwa barangkali Jutwako itu diganggu setan Entahlah, aku juga tak mengerti, lopek Barangkali saja setan malah mengganggu dirinya Habis, dia terlalu kasar, sih dan menutup pintu kamarnya Tak mau bicara lagi Pemuda ini sudah melempar tubuhnya di pembaringan Malam itu gangguan sejenak membuat pemilik warung sukar tidur Hang Chin juga begitu Sebenarnya dia mendongkol dan marah oleh sikap laki-laki tinggi besar yang dianggapnya sombong itu Kalau tak ingat penduduk Li Cheng sedang gelisah oleh adanya gangguan JHW Acha tentu dia sudah memberi pelajaran lebih berat Barangkali sudah menunjukkan kepandainya pula kepada semua orang Agar mereka mengerti Tapi karena dia pemuda sederhana dan tak suka pamer Maka pemuda ini melepaskan lelahnya dengan istirahat Akhirnya mulai terlelap juga dan Hang Chin siap tidur Tapi begitu kentongan dipukul satu kali dan pemilik warung juga sudah mendengkur Mendadak teriakan dan jerit ketakutan terdengar di sebelah selatan Tolong, tolong Hang Chin melompat bangun Tidak sesuai dengan sikap dan tutur katanya yang lemah lembut Tiba-tiba pemuda ini sudah berjungkir balik dan membuka jendela Melesat dan berkelebat keluar bagai burung serikatan Orang tak akan menyangka bahwa itu adalah gerakan pemuda ini Yang siang tadi tampak begitu lembut dan pengalah Dan begitu Hang Chin keluar dan membuka jendela Maka pemilik warung yang geragapan dan juga terbangun oleh teriakan itu Tiba-tiba melihat bayangannya Hei setan Pemilik warung terkejut Dia baru saja bangun Kesadaran belum penuh dan tentu saja bayangan Hang Chin itu dianggapnya setan Tapi ketika dia melihat jendela Hang Chin terbuka dan pemuda itu tak ada di situ Mendadak pemilik warung ini berteriak-teriak dan panik sendiri Hang Chin Hang Chin Namun Hang Chin sudah jauh terbang ke selatan Pemuda ini mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dan cepat serta luar biasa ia menuju ke asal jeritan Penduduk Li Cheng gempar dan cepat serta seperti biasa pula mereka tahu apa yang terjadi Itulah suara dari gedung hartawan Cheng Yang puterinya disembunyikan dan konon dijaga oleh tak kurang dari 50 pengawal bayaran Ketat tapi rupanya Jai Hwe Acha tak peduli pada semuanya itu Berani juga menyatroni dan tentu saja penduduk panik juga marah Dan ketika yang laki-laki berlarian namun mereka melihat berkelebatnya bayangan Hang Chin yang terbang mendahului Dan semua terkejut dan tertegun oleh bayangan pemuda itu Maka orang pun ngeri ketika hanya melihat sebuah bayangan lewat di samping mereka Dan menghilang hanya dalam sepersekian detik Merasakan kesyurangin tubuhnya yang dingin Siluman Iblis Hang Chin tak menghiraukan Dia sudah mendahului orang-orang itu Puluhan laki-laki yang berteriak membawa apa saja Senjata dan tongkat dan agaknya hendak mengeroyok si Jai Hwe Acha itu Bukti betapa otang orang ini sudah gemas dan marah pada penjahat itu Yang tak dapat dirobohkan dan selalu lolos berapapun banyaknya pengepung Dan ketika Hang Chin mengerahkan ilmu lari cepatnya dan sekejap kemudian dia sudah tiba di tempat itu Maka dilihatnya seorang laki-laki tertawa bergelap menyambar seorang gadis cantik Mengibas-ngibaskan lengannya ke kiri kanan melempar pengeroyok yang jumlahnya 50 orang Haha, minggir Semua minggir, plak des orang-orang itu terbanting Berteriak dan senjata mereka patah-patah bertemu lengan laki-laki itu Si Jai Hwe Acha Dan ketika Hang Chin tertegun dan gadis yang dipanggul itu meronta dan menjerit-jerit Maka laki-laki ini sudah meloncat dan terbang melampaui semua pengeroyoknya Des 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 Kepala para pengeroyok ditendang satu per satu Orang itu tertawa dan siap meninggalkan gedung Tapi ketika penduduk berlarian mengepungnya dan Jutwako Si Sombong itu membentak di tempat paling depan Dan tiba-tiba lelaki ini sudah menusukan tombaknya dan Jai Hwe Acha itu terbelalak Tidak mengelak Krak Tombak tiba-tiba patah Jai Hwe Acha menunjukkan kekebalannya dan orang Shiju itu terpekik Tentu saja kaget Dan ketika sebuah kaki menendangnya dan penjahat itu melompat Maka laki-laki tinggi besar ini terlempar dan terbantiuk Mengadu dan temannya yang lain tiba-tiba tertegun Tak jadi menyerang karena Jai Hwe Acha itu telah menunjukkan kehebatannya Mereka ragu dan bengong saja Si penjahat tertawa bergelak dan melewati mereka Yang tiba-tiba bahkan minggir Tapi ketika di depan gedung muncul Ceng Wang Wei yang berteriak-teriak Agar puterinya diselamatkan dan siapa yang dapat menolong puterinya itu Akan diberi seribu cel tiba-tiba orang-orang ini kembali bergerak Dan menyerang penjahat itu Dihadapi dengan ketawa lebar dan Heng Chin tertegun di tempatnya Dia melihat seorang pria yang tampan juga gagah Pakainya seperti menteri pemuda ini menjublak Dia jadi heran dan bahkan tertegun disitu Tapi ketika teriakan-teriakan ramai terdengar disitu Dan penduduk roboh terbanting oleh kibasan atau dorongan laki-laki Maka Heng Chin meluncur ke depan mementak orang-orang itu Langsung menyerang dan coba merampas putri hartawan Ceng yang menjerit-jerit Minggir pelakduk namun Heng Chin yang terpental dan gagal menyambar Lawannya tiba-tiba menjadi terkejut karena dia merasa betapa kuatnya tenaga lawannya itu Tadi membalik dan Heng Chin ditangkis Tapi ketika pemuda itu hilang kagetnya dan maklum bahwa Jai Hwe Acat ini Kiranya orang yang benar-benar liai mendadak dia berkelebat lagi dan menyerang lawannya itu Melancarkan totokan dan terdengar bunyi mencicip dari dua jarinya Menyambar leher lawan dan secepat kilat tangan kirinya menyambar Ceng Xio Chia Jadi Heng Chin menggerakkan dua tangan sekaligus untuk menyerang dan merampas gadis itu Lawan terbelalak dan kembali menangkis Tapi karena kali ini Heng Chin menambah tenaganya dan dia tak terpental kecuali tergetar saja Maka orang pun tertegun mendengar bayangan itu berteriak kaget Plak Duk Leng Yang dekat di situ tiba-tiba terpelanting Mereka merasa getaran keras dari bumi yang diinjak Heng Chin girang dan mendapat hati Kiranya, kalau dia menambah tenaganya maka Jai Hwe Acat itu terhuyung juga Pemuda ini membentak dan menyerang lagi Dan ketika tubuhnya berkelebatan dan suara Duk Duk kembali menggetarkan tempat itu Dan lima puluh pengawal bayaran tertegun dan terpaksa mundur Maka Heng Chin berhasil menyambar baju Cheng Xio Chia Namun sayang tak dapat menarik dan hanya sobekan baju yang didapat tangannya Brett, laki-laki itu mengeram Sekarang Heng Chin mempercepat gerakannya Pemuda itu melengking dan menyuruh lawannya menyerah Tapi ketika lawan membentak dan marah membalasnya Maka mereka tiba-tiba bergerak dan saling serang-menyerang Mula-mula dapat diikuti metu Namun akhirnya mereka berkelebatan bagai walet menyambar-nyambar Si Jai Hwe Acat tampak terkejut Karena lawan kali ini bukanlah lawan biasa Tidak seperti pengawal atau para tukang-tukang pukul yang hanya mencari duit Dan ketika bentakan demi bentakan menggetarkan tempat itu Dan Heng Chin juga terkejut karena melihat lawan benar-benar lihai Akhirnya kedua lengan mereka kembali beradu Namun Cheng Xiao Xia yang kembali disambar Heng Chin gagal diraih Des! Dua laki-laki itu terpelanting Heng Chin berjungkir balik Sementara lawan juga melempar tubuh bergulingan Heng Chin kini mulai dikenal penduduk Li Cheng dan orang Seju Yang pernah mendapat pelajaran dari Heng Chin terbelalak Sekarang taulah dia bahwa pemuda itu kiranya seorang pemuda berkepandaian tinggi Buktinya dapat menghadapi penjahat itu dan Heng Chin sudah menyuruh semua mundur Pemuda ini menghadapi lawannya dengan lebih bersemangat lagi Maklum, dia merasa mendapat lawan tangguh dan lawannya pun membentak Dan ketika Heng Chin menerjang dan mereka sambar menyambar Maka Heng Chin terkejut mendengar suara mencicip dari telunjuk jari lawan yang dipergunakan menotok Totokan jarak jauh Et yang Cik Heng Chin berteriak tertahan Eh, siapa kau, manusia sesat? Apa hubunganmu dengan keluarga Giam di Magada? Haha, aku kerabat dekatnya, anak muda Dan sekarang siapa kau dan sebutkan namamu? Aku, Heng Chin, dari Tibet wah, murid seorang lama benar Kalau begitu apa hubunganmu dengan Hang Beng lama dia paman guruku Tapi tak diakui sebagai lama lagi Tanda petik Haha, kalau begitu kau bocah kurang ajar Hang Beng lama adalah bekas sahabatku yang amat baik Wuplak dan Heng Chin yang tergetar serta memaki menerima sebuah serangan Tiba-tiba berkelit ketika laki-laki itu menggerakan Kakinya menendang sebuah batu kecil dan batu ini melayang menuju perutnya Heng Chin marah karena inilah serangan curang Lawan amat licik dan dia mengelak serta menyembah hancur batu itu Dan ketika lawan tertegun dan tampak marah Tiba-tiba Jai Hwe Acat itu bertanya murid siapa dia Aku murid Hang Sin lama serunya Dan sebutkan siapakah sebenarnya Hang Sin lama laki-laki itu terkejut Kau murid tua bangka yang hampir Mampus itu? Haha, kalau begitu lebih baik lagi Bocah Aku akan menangkapmu dan Mendapat dua keuntungan di sini Pertama menyerahkanmu pada Hang Beng lama Dan kedua dapat menyuruh gurumu untuk tidak mengajari murid turut campur urusan orang lain Wut dan laki-laki itu yang kembali menyerang dan menendang Heng Chin tiba-tiba membentak dan menggerakkan tangan kirinya Tercium bau amis menyambar dan Heng Chin sudah terbelalak Terkejut oleh Hit Yang Chi tadi ia coba berkelit Namun ketika lawan mengejar dan apa boleh buat ia menangkis Maka Heng Chin mengerahkan sinkangnya karena mencium bau busuk yang berbahaya Duk Dua-duanya terpental Heng Chin mendengar lawan mengeram, memekik dan tiba-tiba melempar tinggi tubuh Cheng Shio Chia ke atas pohon Gadis itu menjerit dan kesangsang, tertotok dan hanya mulutnya yang berteriak-teriak Tentu saja ketakutan karena tubuhnya hanya ditunjang oleh sebuah ranting kecil Dan ketika semua orang terkejut dan laki-laki itu kini bebas mempergunakan kedua lengannya Maka Heng Chin sudah diserang dan penonton berhamburan menuju ke pohon itu Bermaksud menurunkan Cheng Shio Chia namun Heng Chin berseru mencegah mereka Benar saja, laki-laki itu menggerakkan tanginnya dan beberapa batu kerikil merobohkan siapa saja yang coba-coba naik Memanjat atau mau menolong gadis cantik itu Dan ketika semua tertegun dan kaget serta marah maka Heng Chin berkelebatan membalas lawannya itu Biarkan saja, gadis itu tak apa-apa Kalian sebaiknya minggir dan jangan mendekati pohon itu Haha, atau kalian mampus, tikus-tikus busuk Yang tidak percaya maju sekalian Biar ku bunuh di sini dan laki-laki itu yang berkelebatan dan mengimbangi Heng Chin Akhirnya membentak dan menggerakkan kedua lengannya Ditonton hampir seratus orang dan halaman gedung Cheng Wang Wei menjadi ramai Orang terkejut tapi juga kagum terhadap Heng Chin Kini tampaklah oleh mereka betapa pemuda itu mampu menghadapi lawannya Dua kali terkena pukulan tapi dua kali juga pemuda itu melompat bangun Dan ketika J.H.W. acat itu juga mendapat dua kali pukulan Heng Chin Namun juga dapat melompat bangun maka orang pun mulai bersorak menjagoi Heng Chin Namun ini sebentar saja Heng Chin, yang terpaksa mengerahkan kecepatannya dan berkelebatan menangkis atau menyerang Akhirnya kembali tak dapat diikuti gerakannya oleh orang-orang itu Lawannya juga lenyap karena mereka berdua sudah sama-sama merupakan bayangan yang saling lilit-melilit Bentak-membentak dan mereka berdua hanya merupakan bayang-bayang tak jelas Mana, Heng Chin mana J.H.W. acat sudah tak dapat dibedakan lagi Dan ketika suara dakduk atau plak-plak menggetarkan tempat itu dan rupanya pertandingan berjalan kian sengit Maka bentakan-bentakan atau suara-suara di balik pertempuran ini mulai menggetarkan Dada otang orang itu dan telinga mereka sakit oleh suara-suara yang kian aneh Ada seperti bunyi mencicip tapi ada pula bunyi melengking, suaranya meninggi dan menusuk lubang pendengaran Tak lama kemudian orang-orang ini pun mengeluh dan terhuyung satu per satu tiba-tiba roboh tanpa dapat dicegah lagi Dan ketika getaran dari suara pukulan itu menggetarkan tanah dan mereka terpeleset Maka aneh dan lucu tiba-tiba orang-orang ini terjengkang dan satu per satu jatuh tak dapat menahan kakinya Berseru kaget dan mereka mulai merintih Bentakan atau lengkingan itu benar-benar mengganggu telinga Heng Chin terkejut karena itu semua dapat mengganggu orang-orang ini Maklum, pertandingan kian memuncak dan dia serta lawannya sama-sama penasaran Ternyata mereka menghadapi lawan yang benar-benar tangguh Dan ketika Heng Chin membentak dan tak ingin bertempur di situ lagi demi keselamatan orang-orang ini Maka Heng Chin menghindar dan mengajak lawan menjauh di gedung Cheng Wang Wei Kian lama kian jauh dan akhirnya mereka sudah di luar kota Cheng Xio Chia yang ditinggalkan di atas pohon ternyata tak diperdulikan lagi oleh laki-laki itu Yang bukan lain Giam Tai Jin adanya Menteri Giam Lun laki-laki yang sudah berubah 180 derajat sejak dilolongi wanita-wanita cantik Hasil tangkapan perang yang memang disengaja oleh Hang Beng lama Membangkitkah penyakit jahat yang dimiliki keluarga Giam sejak jamannya Giam Hock Dan ketika Heng Chin berhasil membawa lawannya bertanding di luar kota dan Giam Lun Menteri itu menggeram-geram maka menteri ini marah Bukan main tak dapat merobohkan lawannya Keparat, kau lihai, anak muda Tapi sekarang aku akan membunuhmu Hektometer, jangan sombong Heng Chin berseru Kau tak dapat mengalahkan aku, orang sesat Dan sebutkan siapa dirimu Apa hubunganmu dengan keluarga Giam di Magada? Giam Lun tak menjawab Tentu saja dia tak mau menjawab pertanyaan ini Bisa tercoreng memukanya nanti Dan ketika mereka bertempur semakin hebat Dan masing-masing juga masih bertangan kosong Mendadak menteri ini merubah gerakannya Dan bentakan-bentakan berpengaruh mulai mengiringi serangannya Kedua lengan bergerak cepat ke sana-sini Dan pukulan busuk Kian menusuk hidung Itulah Toat Beng Mokun Silat iblis pencabut nyawa Yang sudah dicampur dengan pukulan Tok Chiang Tangan beracun, menyambar dan menerkam Namun Heng Chin dapat mengelak Pemuda itu menahan napas Dan setiap kali bau busuk menyerang Tentu dia menolak dengan hembusan panjang Meniup atau membuang napas Dan serangan itu selalu gagal Kini, Giam Tai Jin merubah gerakannya Dan Cui Beng Ho Atsut Sihir pengejar roh Dikeluarkan untuk membantu semua serangannya Tapi ketika Heng Chin dapat menolak Dan mementak membuyarkan pengaruh Cui Beng Ho Atsut Maka kembali satu ketika dua pukulan mereka beradu Menggetarkan bumi Duk Menteri Giam penasaran bukan main Dia sampai mendelik dan melotot Melihat kehebatan lawannya itu Yang selalu dapat menolak dan membalikan pukulannya sendiri Terakhir, dia terhuyung dan nyaris terpental Bukti bahwa lawan semakin kuat Sementara dia semakin lemah Maklumlah, adu fisik memang tak mungkin bagi orang setua dia Lawannya itu masih muda dan kuat Tentu saja dia tak boleh terus-menerus mengadu tenaga Dan ketika menteri itu mulai memburu napasnya dan keringat membasai bajunya Tiba-tiba Giam Tai Jin mencabut tongkat dari balik Punggung Dan begitu menteri itu melengking dan mementak maju Tiba-tiba tongkat sudah berputar dan bergerak mirip naga menari-nari Wutuwer Heng Chin terkejut Lawan kini bersenjata, mengamuk dan keluarlah gerakan-gerakan aneh yang membingungkan Heng Chin Mula-mula menusuk tenggorokannya tapi mendadak ditarik setengah jalan Mau dikelit tapi tak jadi Tongkat tiba-tiba menusuk tenggorokan lawannya sendiri Dan ketika Heng Chin mengelak dan tentu saja heran mendadak lawannya itu berteriak Dan tongkat yang menyambar tenggorokan tahu-tahu sudah terbang dan menyerang matuk kirinya Herat Heng Chin nyaris terlambat berkelit Kalau tidak melengak atau heran oleh gerakan tongkat itu tentu pemuda ini dapat bersikap waspada Kini tongkat meluncur dan tahu-tahu terbang ke matanya Dan ketika dia mengelak namun ujung pundaknya masih tersambar juga Maka Heng Chin melempar tubuh bergulingan ketika tongkat berputar ke bawah menghantam ubun-ubunnya Des Lawan Heng Chin meloncat bangun dengan muka pucat Tadi batok kepalanya nyaris pecah dipukul tongkat yang akhirnya menghantam tanah Dan ketika pemuda itu pucat bergulingan meloncat bangun dan lawan tertawa-tawa tahu-tahu tongkat sudah kembali menyambar dan pemuda itu dikejar Giam Taijin berkelebat dan tongkat kini menyambar perutnya Tapi baru tongkat bergerak setengah jalan mendadak berhenti lagi dan menusuk perut lawannya itu sendiri Ngek bluk Heng Chin tahu-tahu terlempar Gerakan tongkat yang membuat dia menjublak dan lagi-lagi tertegun mendadak dibayar mahal Dia tak jadi berkelit karena tongkat tak diteruskan gerakannya menyerang perutnya Maklum, tongkat menyambar perut majikannya sendiri Jadi, Heng Chin mengira senjata makan tuan Tapi begitu tongkat mengenai perut laki-laki itu dan mental seolah bertemu benda karat mendadak tongkat menghantam ulu hatinya dan Heng Chin terlempar, jatuh terguling-guling dan berteriak kaget Dada serasa sesak dan ulu hatinya seakan pecah Tapi begitu tongkat mengenai dirinya dan sodokan yang amat kuat membuat dia terlempar bergulingan Maka Heng Chin sadar akan sebuah ilmu tongkat yang aneh dan luar biasa milik keluarga Giam di Magada Kuai Tung Jing Leong Sin Hoat Sila tongkat gila seribu naga Heng Chin meloncat bangun, berseru dan lawan tertawa terbahak-bahak Dan ketika Heng Chin sudah diserang kembali dan kini waspada akan setiap gerakan aneh dari tongkat di tangan lawan Maka laki-laki itu berseru Benar, kau juga mengenalnya, anak muda? Bagus, kalau begitu pengetahuanmu cukup Siut wir dan tongkat yang kembali menghantam dan menyodok atau menusuk tiba-tiba mendesak Heng Chin Di mana pemuda itu mulai kewalahan Tiga kali menerima gebukan tongkat dan Heng Chin semakin waspada Kalau dia tidak mengerahkan Sinkang melindungi tubuh tentu remuk tulang-tulangnya itu Hantaman atau gebukan tongkat sungguh luar biasa Batu sebesar kerbau pun pasti hancur Dan, ketika Heng Chin mengelak sana sini dan dia pucat memandang lawan Maka Heng Chin tiba-tiba dapat menebak siapa kiranya lawannya itu Melihat pakaiannya yang seperti menteri, juga usianya yang sudah setengah baya Kalau begitu kau adalah Giam Tai Jin serunya Ah, jahat benar kau ini, Tai Jin Sebagai seorang menteri kau melakukan kejahatan dengan menculik dan memperkosa gadis-gadis Keparat, kalau begitu akan kulaporkan perbuatanmu ini kepada Yo Tai Jin Plak-plak dan Heng Chin yang menangkis tapi terlempar oleh hantaman tongkat Tiba-tiba melihat lawan melotot, mukanya beringas Hah, kau sudah mengenal aku, anak muda? Kalau begitu secepatnya kau harus dibunuh Des dan Heng Chin yang terpelanting oleh satu serangan lagi tiba-tiba mengeluh ketika bergulingan menyelamatkan diri Jaris terbanting dan ditikam tongkat, yang tadi berubah gerakannya dan menusuk seperti pedang Dan ketika Heng Chin bergulingan menjauhi lawan namun menteri gem mengejar dengan serang-serangannya Mendadak pemuda ini mencabut sesuatu dan sinar panjang menyilaukan mata menyambut serangan tongkat yang menyambar kepalanya Krak! Giam Lun atau menteri gem terpekik dengan seruan keras Tongkatnya yang disambut sinar menyilaukan itu tiba-tiba putus 10 senti Terbabat dan menteri ini harus ganti melempar tubuh bergulingan ketika sinar menyilaukan itu masih menyambar leharnya Heng Chin, yang kini mencabut pedang berwarna keemasan tiba-tiba sudah menangkis dan mengejutkan lawannya itu Pedang pusaka yang mampu membacok putus senjata di tangan lawan Dan ketika pemuda itu membentak dan ganti mengejar lawannya maka Giam Lun menggerakkan tongkatnya sambil memaki-maki, menangkis tapi tongkat kembali terbabat Bagi orang membacok agar-agar atau tahu saja senjata di tangan Heng Chin itu membabat sebagian demi sebagian tongkat di tangan lawannya Tentu saja kian lama kian pendek dan menteri itu mencak-mencak Heng Chin, yang semula didesak tiba-tiba bahkan mendesaknya Pedang di tangan pemuda itu lentur dan tadi dililitkan di pinggang Jadi tak diketahui kalau pemuda itu membawa senjata Pedang pusaka yang luar biasa tajamnya hingga tongkat di tangan Seng Menteri terbabat Dan ketika menteri itu berteriak-teriak dan mukanya menjadi pucat Maka satu bacokan pedang akhirnya diterima dengan tongkatnya yang sudah dialiri Sinkang Jauh lebih keras dan kuat daripada biasanya Krak! Namun tongkat itu buntung juga Heng Chin, yang juga mengerahkan Sinkangnya ternyata mengimbangi lawannya Sama-sama memperkuat senjata dan jadilah tongkat dan pedang bertemu dalam satu benturan keras Tapi karena tongkat bukan senjata pusaka sedang pedang di tangan pemuda itu adalah sebaliknya Maka menteri Giam melempar tubuh bergulingan karena tongkatnya kini tinggal ao jengkal Keparat, terkutuk kau, anak muda Haram jadah Menyerahlah Heng Chin mengejar Ku tangkap kau, Giam Tai Chin Akanku serahkan kau baik-baik kepada kakakmu di Magada Mulut busuk menteri itu memaki Lebih baik mati daripada menyerah kepadamu, anak muda Cobalah tangkap dan bunuh aku kalau bisa Hektometer, Tentu dan Heng Chin yang kini mendesak dan ganti menekan menteri itu Akhirnya berseru menggerakkan tangan kirinya Membantu serang-serangan pedang dengan pukulan atau tamparan Satu-dua mulai mengenai lawannya dan tubuh Giam Tai Jan Matang Biru Menteri itu mengumpat dan memaki kalang kabut Tongkat yang tinggal sejengkal otomatis tak dapat digunakan lagi Dan kuai tungjing liong sin hoat gagal Dan ketika satu tikaman pedang berhasil dielak cepat Namun tangan kiri pemuda itu menyambar pundaknya Tiba-tiba pundak menteri itu patah dan tulangnya remuk Des! Giam Tai Chin mengeluh bergulingan Menteri itu mengusap pundaknya dan cepat meloncat bangun Heng Chin membentak dan girang Mengira lawan tak dapat berdiri lagi Karena tulang pundaknya hancur dan remuk Tapi ketika menteri itu mengusap bagian yang dipukul Dan pundak yang patah sudah utuh kembali Maka Heng Chin terbelalak melihat menteri itu tertawa bergelak Haha, boleh patahkan semua tulang-tulangku, bocah Tapi aku akan segar lagi Shin Chi Kang, usapan tangan sakti Heng Chin berseru, tertegun dan segera Lawannya terbahak-bahak Heng Chin terkejut karena lawan dapat menyembuhkan lukanya dengan cepat Itulah Shin Chi Kang yang membuat dia terbelalak Dan ketika Heng Chin melengking dan menggerakkan tangannya lagi Maka seolah pamer lawannya itu memberikan bagian tubuhnya untuk dipukul Krakdes kali ini lengan menteri itu sengkleh, tadi menangkis dan mengurangi Shin Kangnya Patah dan tak dapat dipergunakan Tapi begitu dia mengusap dengan tangannya yang lain dan lengan yang patah itu semibuh dan pulih lagi Maka Giam Tai Jin terbahak-bahak mengejek pemuda itu Haha, terus, bocah Pukul dan remukan semua tulang-tulangku Hayo, aku akan pulih lagi dan semua pukulanmu sia-sia Keparat Heng Chin melotot Kalau begitu coba kau terima pedangku ini, Tai Jin Hayo pulihkan lukamu kalau berani Seng lawan ternyata mengelak Tak berani menerima ketajaman pedang karena tangan atau kaki yang putus tak mungkin disambung lagi Shin Chi Kang adalah khusus penyembuh tulang-tulang yang patah atau remuk Bukan remuk di babat senjata tajam, putus Maka begitu menteri itu membentak dan mengelak serangan pedang Akhirnya Heng Chin tak mau lagi memergunakan tangan kirinya Mengandalkan senjatanya itu dan tentu saja lawan memaki-maki Giam Tai Jin tak berani memberikan bagian tubuhnya untuk dibabat senjata itu Dan ketika dia mengelak dan harus berloncatan ke sana sini Maka Heng Chin mendesak dan satu babatan miring akhirnya mengenai pundak menteri itu Brett Giam Tai Jin memaki sambil melempar tubuhnya Dari sini tampaklah bahwa Shin Chi Kang tak berani digunakan untuk menerima senjata tajam Memang itu benar Dan karena rahasia lawan sudah didapat dan Heng Chin merangsek dan mendesak terus mempergunakan pedangnya Maka Giam Tai Jin kewalahan dan harus melempar tubuh ke sana sini sambil memaki-maki Brett Lagi dua bacokan pedang melukai tubuh menteri itu Dengan Shin Chi Kangnya, luka yang ringan ini dapat disembuhkan Sekali usap darah pun mampat dan luka pun sembuh Asal tidak terbacok putus atau kutung di babat pedang Dan karena Heng Chin selalu menggerakkan pedangnya kemana menteri itu berkelit Maka Giam Tai Jin akhirnya membentak dan meraup seongguk pasir Bocah, kau licik Baiklah, aku tak mau main-main lagi denganmu dan biar lain kali kita bertemu lagi Wut pasir itu dihamburkan Menyerang macu Heng Chin dan tentu saja pemuda itu mengelak Heng Chin memaki dan mementak lawannya Tapi ketika lawan tertawa dan memutar tubuh tiba-tiba Menteri Giam itu telah melarikan diri dan jerih menghadapi murid Hang Shin lama ini Berhenti Heng Chin marah Tunggu dulu, Giam Tai Jin Menyerahlah baik-baik atau kau Wut-wut pasir lagi-lagi berhamburan Di sepak menteri itu dan Heng Chin melotot Lawan tertawa bergelap dan lenyap di depan Tentu saja dia mengejar namun lawan berlindung di balik gelap Dan karena malam itu bulan di atas juga muram Dan menteri Shigiam memasuki hutan Akhirnya Heng Chin kehilangan jejak dan orang-orang di gedung hartawan Cheng muncul Kongcu, kau telah berhasil mengalahkan penjahat Ya, tapi sayang kau dilicikinya, Kongcu Kau belum dapat menangkap penjahat Itu Tapi musuh sudah kabur Hang Kongcu hebat dan luar biasa dan ketika suara Suara itu semakin ribut karena semua orang merasa kagum dan memuji pemuda ini Maka Cheng Wang Wei yang berhasil diselamatkan puterinya tiba-tiba menyeruak bersama anak istrinya Siaw Hiap, pendekar muda, kau telah menyelamatkan anakku Terimalah janji dan persembahanku Hartawan itu menjatuhkan diri berlutut, memberikan sepundi-pundi uang dan anak istrinya terisak Mereka gembira namun juga ngeri oleh kejadian yang tak dapat dilupakan itu Terutama Cheng Xiochia, putri Cheng, yang tadi telah diturunkan dan kini memandang Heng Chin Wajah yang tampan dan gagah itu membuat gadis ini mencuri pandang Kekaguman menjadi perasaan tertarik dan tiba-tiba dia merasa jatuh cinta kepada penolongnya itu Dan ketika Heng Chin tertegun dan penduduk Li Cheng ikut menjatuhkan diri berlutut Tiba-tiba pemuda ini sadar dan cepat menyambar hartawan itu, menyuruh semua bangun Bangunlah, ini kewajibanku, Wang Wei Tanpa hadiah itu pun, aku pasti menolong kalian dari penjahat itu Tapi, hartawan ini terbelalak Koma ini, ini sudah Tanda petik Sudahlah, Heng Chin tersenyum Simpan kembali uangmu itu, Wang Wei Kalau aku menerima nanti ada kesan aku bekerja karena upah Padahal penjahat itu juga belum berhasil ku tangkap Dia terlalu liai, maaf bahwa dia melarikan diri Dan aku mengaturkan banyak terima kasih Siaw Hiap, Cheng Xio Chia tiba-tiba berseru lirih, secara pribadi Jiwa dan ragaku telahkah selamatkan tanpa kurang Benar, ibunya menyambung Tanpa kau tak mungkin putriku selamat Siaw Hiap, biarlah kami berdua mencium kakimu dan Tanpa dapat dicegah lagi Tiba-tiba ibu dan anak sudah memeluk kaki Heng Chin Mencium dan mementurkan dahi dan Heng Chin tentu saja terkejut Cepat dia mendorong dan menarik kakinya itu Dan ketika dengan muka merah buru-buru Dia menjauhkan ibu dan anak tiba-tiba Tanpa sengaja dia memegang lengan halus dari Cheng Xio Chia Tidak, jangan begitu Heng Chin gugup Tak perlu kalian berlebih-lebihan Hujin, nyonya Ini sudah kewajibanku dan jangan membuat aku malu Bangkitlah, aku orang biasa saja yang tak pantas menerima penghormatan seperti ini Istri hartawan Cheng itu kagum Siaw Hiap mau mampir ke rumah kami Benar, Cheng Wang Wei tiba-tiba teringat Merasa didahului Kau telah menyelamatkan putriku dan nama baik kami sekeluarga Siaw Hiap Sudilah kasihgah di rumah kami untuk bercakap-cakap Hektometer, Heng Chin ragu Bagaimana, ya? Ini larut malam, Wang Wei Biarlah besok kita bertemu dan bercakap-cakap Aku-aku hendak kembali ke tempat Sam Lopek Oh, kau tinggal di sana? Benar, Sam Lopek Pemilik warung tiba-tiba muncul Bangga Hai, Kong Chu ini menginap di rumahku, Wang Wei Sekarang aku tahu bahwa dia seorang pendekar muda Dan menghampiri serta cepat menyambar lengan pemuda itu Pemilik warung ini bertanya Kong Chu, kau tentu tak segera meninggalkan Li Cheng, bukan? Kau tentu masih beberapa hari di sini untuk menjaga kalau penjahat itu datang lagi? Benar penduduk Li Cheng tiba-tiba berseru Kau di sini dulu, Kong Chu Jangan kemana-mana kalau penjahat itu muncul lagi Atau kami bakal dibunuhnya semua kalau kau pergi Dan ketika suara atau ribut-ribut itu kembali membuat Heng Chin tertegun Maka Cheng Wang Wei tampak berbisik-bisik dengan Sam Lopek Memberikan segenggamu Wang dan Heng Chin mendengar percakapan yang menggelikan Hartawan itu membujuk Sam Lopek agar menyerahkan Heng Chin untuk meninggalkan warungnya Biarlah menginap di gedung hartawan itu dan Sam Lopek setuju Tapi belum Cheng Wang Wei bicara atau membujuknya secara pribadi tiba-tiba Heng Chin berkelebat Sudahlah, aku memang masih akan tinggai beberapa hari di kota ini, Wang Wei Kalian tak perlu khawatir dan aku pasti menjaga Wut Heng Chin lenyap Meninggalkan orang-orang yang berteriak kepadanya Tapi Heng Chin hanya melamaikan lengan Pemuda itu tak mau digangau lagi dan Cheng Wang Wei pun tertegun Tapi melihat pemuda itu memasuki kota dan orang pun sadar Akhirnya beramai-ramai mereka kembali dan nama Heng Chin dipuji-puji Sepanjang malam tak habis-habisnya mereka membicarakan Heng Chin dan Jutwako Laki-laki sombong itu tak berjuap sedikit pun juga Begitu pula 50 pengawal bayaran yang gagal melindungi Cheng Xio Chia Dan ketika malam itu semua orang tidur dan kembali ke tempat masing-masing Maka pagi-pagi benar Ketika Heng Chin membuka matah Ternyata sebuah kereta telah menunggunya di muka warung Semope Langsung diserta Cheng Xio Chia Yang semalam ternyata tidak tidur Kong Chu ditunggu sejak pukul 5 Cheng Wang Wei khawatir kau pergi dan tidak mau ke gedungnya Ah, pemuda ini memandang pemilik warung Aku ditunggu sepagi itu Dan dijemput sebuah kereta Benar, dan Cheng Xio Chia sendiri ada di situ Kong Chu Lekaslah kau mandi dan bergegas menemuinya Heng Chin semburat Cheng Xio Chia? Ya, gadis itu, Kong Chu Cepat dan bergegaslah ke tempat Cheng Wang Wei Aku tak enak kalau kau tidak segera ke sana Lihat, Cheng Xio Chia datang dan ketika benar saja putri Cheng Wang Wei itu datang Menghampiri karena melihat pemuda itu membuka pintu kamarnya Maka gadis ini menunduk, diiringi kusirnya Xiao Hiap, ayah meminta kau datang Silahkan naik dan mari kuantar Heng Chin berdegupan Memandang wajah cantik itu tiba-tiba dia menjadi tak keruan Cheng Xio Chia tampak letih tapi menahan kantuknya Membuat dia terkejut dan gadis itu melempar kerlingnya Tersenyum dari bawah Dan ketika Heng Chin sadar dan apa boleh buat dia harus ke tempat hartawan itu Maka Heng Chin mencuci mukanya dan melompat ke atas kereta Mau pergi duluan tapi tak enak terhadap Cheng Xio Chia Sebenarnya dapat saja dia menyuruh gadis itu pergi dan dia menyusul di belakang Ilmu lari cepatnya sanggup mendahului larinya seekor kuda Tapi karena si Nona telah menunggu sejak pagi dan tak enak dia meninggalkan gadis ini Maka apa boleh buat pemuda itu meloncat dan sudah berada di dalam kereta Mau duduk di sebelah kusir tapi Cheng Xio Chia mencegah Gadis itu akan menemaninya di dalam dengan tirai terbuka Dan karena hal itu dianggapnya baik dan tak dapat Heng Chin menolak lagi Maka berdaraplah kereta meninggalkan warung Semope Tak lama kemudian sudah tiba di gedung hartawan Cheng dan dengan gembira gadis itu Membawa Heng Chin menemui ayahnya yang sudah menyambut Dan ketika pagi itu Heng Chin dijamu dan diundang tuan rumah Maka Cheng Wang Wei meminta atas nama penduduk Agar sukalah pemuda itu tinggal di gedungnya Kami malu membiarkanmu menginap di rumah sederhana Bukannya merendahkan Sama Lopek tetapi justru Sama Lopek sendiri yang meminta agar kau tinggal di tempat ini Siaw Hiap Demi penghargaan dan terima kasih kami atas semua jasamu menghalau Jai Hwe Acat Ah, aku jadi kikuk Dimana saja sama bagiku, Wang Wei Asal tenang dan nyaman ditinggali Kau tak usah repot-repot Tidak, apa yang kami lakukan justru kurang dibanding budi baikmu itu, Siaw Hiap Kami Tanda petik Jangan panggil Siaw Hiap Heng Chin memotong, Riku Panggil saja seperti yang lainnya, Wang Wei Aku jadi semakin kikuk saja kalau dihormati berlebih-lebihan Baiklah, terima kasih, Kong Chu Aku akan memanggilmu seperti yang lainnya Dan ketika pagi itu Cheng Wang Wei menjamu dan memanggil anak istrinya Maka Heng Chin dilayani seperti seorang raja, kikuk Tapi lama-lama biasa dan tampak betapa hartawan ini berusaha mendekatkan puterinya dengan Heng Chin Tersirat keinginan Hartawan itu agar Heng Chin mau mendekati puterinya, jatuh cinta dan kawin Dan ketika perlahan tetapi pasti Cheng Sio Chia didorong-dorong ayah ibunya untuk bercakap-cakap dengan pemuda itu Akhirnya hari kedua Heng Chin sudah berduaan dengan gadis cantik ini Hari ketiga semakin akrab dan hari keempat hartawan Cheng tertawa-tawa di balik kamarnya Hubungan Heng Chin kian baik dengan puterinya Hartawan itu maupun istrinya sudah tidak menemani Heng Chin lagi dalam setiap pembicaraan Cheng Si, puterinya itulah yang disuruh menemani Heng Chin Dan ketika hari ketujuh Heng Chin menjamin bahwa penjahat itu tak akan berani memasuki kota lagi dan Li Cheng dinyatakan aman Maka Cheng Wang Wei terus terang saja menawarkan puterinya Apa Heng Chin terkejut, terbelalak Kau, kau mau memberikan puterimu itu, Wang Wei Benar, kalau, ah, hartawan itu tertawa Kalau kau setuju, Kong Chu Tentu saja kalau kau suka Ini, Heng Chin tiba-tiba tergagap Aku, aku belum berniat berumah tangga, Wang Wei Maksudku, aku tak berani menerima puterimu Aku seorang pengelana, petualang Aku masih akan melanjutkan perjalanan dan tak mungkin tinggal di sini lagi Cheng Wang Wei kaget, berubah mukanya Kong Chu tak dapat menerima Heng Chin mengeluh Kekecewaan Cheng Wang Wei yang tiba-tiba tak dapat disembunyikan lagi Membuat pemuda itu repot Terpaksa Heng Chin berterus terang bahwa dia tak mencintai puteri hartawan itu Keakraban yang tampak selama ini hanyalah hubungan sebagai kakak dan adik, tak lebih Dan ketika Heng Chin menutup bahwa dia masih akan melanjutkan perjalanannya Karena akan mencari saudara kembarnya maka hartawan itu mengeluh dan mengembeng, hampir menangis Kalau begitu puteriku yang sial, Kong Chu Cheng Si telah jatuh cinta kepadamu namun kiranya bertepuk sebelah tangan Aku pribadi juga suka kepadamu namun kiranya terlalu tinggi mengharap dirimu sebagai menantu Baiklah aku menerima kenyataan ini, Kong Chu Dan terima kasih atas kejujuranmu Maaf, Heng Chin jadi tak enak lebih lama lagi Aku masih banyak urusan, Wang Wei Sekali lagi maafkan aku Aku juga suka kepada puterimu, namun bukan cinta Cheng Si kuanggap seperti adikku sendiri dan harap kalian tidak terlalu kecewa Dan bangkit memberi hormat pemuda ini mengakhiri Sekarang kota ini benar-benar aman, Wang Wei Jai Ha Wei acat itu tak mungkin datang lagi Aku sekarang mau pergi dan sampaikan maafku pada Cheng Si dan Heng Chin Yang tak mau lagi berlama-lama mendadak berkelebat, lenyap dan sudah menghilang dari hadapan hartawan itu Dan begitu pemuda itu pergi dan Cheng Wang Wei mengusap air matanya tiba-tiba di dalam terdengar jerit dan keluhan seorang gadis Kiranya Cheng Si telah mendengar percakapan ayahnya terpukul dan gadis itu terhuyung Menahan-nahan tangis dan akhirnya tangis itu meledak juga ketika Heng Chin lenyap Dan begitu Cheng Wang Wei terkejut dan tangis di dalam menjadi-jadi mendadak Cheng Si roboh pingsan dan untuk pertama kali gadis itu mengalami pukulan asmara Tanda bintang Tolong, tolong Heng Chin tertegun Untuk kedua kali dia mendengar suara ini, pertama di gedung Cheng Wang Wei sedang kedua adalah sekarang ini, di dalam hutan Heng Chin saat itu sudah meninggalkan Li Cheng dan berlari cepat ke barat Dia ingin secepatnya meninggalkan tempat hartawan itu jauh-jauh Maklum, dia melihat bayangan putri Cheng Wang Wei tadi, yang bersembunyi dan mendengarkan percakapan di balik dinding Tentu saja telinga Heng Chin mendengar dan dia tahu kehadiran gadis itu Maka begitu memasuki hutan dia kembali mendengar jerit dan permintaan tolong seperti yang dijeritkan Cheng Si Tiba-tiba Heng Chin berkelebat dan menuju ke asal suara Dan apa yang dilihat? Heng Chin terbelalak Seekor harimau, loreng dan buas ternyata mempermainkan seorang wanita muda Harimau itu menggeram dan mencakar-cakar sementara si wanita berlarik yang kemari menyelamatkan diri, ditubruk dan sekali dia bergulingan menjauh isi raja hutan Koyak-koyak dan dan Heng Chin merah mukanya melihat pakaian wanita itu, robek dan hampir telanjang Dan ketika wanita itu menjerit dan lari berlindung di balik sebuah pohon Tiba-tiba harimau itu mengaum dan meloncat dan wanita itu ditubruk Tolong, Heng Chin tak berferpikir lebih jauh Dia berkelebat dan membentak, marah pada harimau itu Tapi persis dia meloncat dan menolong wanita itu mendadak dari depan juga menyambar sesosok bayangan lain yang juga menyerang harimau itu Bedebah keparat Heng Chin terkejut Pukulannya, yang ditujukan ke punggung harimau tiba-tiba bersamaan dengan pukulan bayangan ini Yang berkelebat begitu cepatnya dan Heng Chin tak menduga Dan karena tak mungkin dia menarik pukulannya sementara wanita muda itu sudah menjerit-jerit ketakutan Maka pukulan mereka bersamaan menghantam punggung si Raja Hutan itu Buk! Raja Hutan ini memekik Dua pukulan mereka menghantam keras punggung harimau ini, yang tiba-tiba terlonjak dan kaget Tubrukannya, yang sudah mengenai wanita muda itu hanya berhasil merobek pakaian di punggung Yang semakin terkuak dan memperlihatkan bagian tubuh yang mulus putih Heng Chin melengos dan kebetulan beradu pandang dengan bayangan ini Yang ternyata seorang gadis cantik dan tiba-tiba Heng Chin terguncang Begitu cantik dan luar biasanya gadis yang baru tiba ini hingga Heng Chin bengong Lupa pada harimau yang baru dipukul Dan ketika dia terhenyak dan tertegung dengan muka merah tiba-tiba harimau itu membalik dan kini menyerangnya Awas! Heng Chin seakan tak mendengar Dia sedang terkagum-kagum dan bengong memandang wajah Ayu itu Hilang kesadarannya dan entah kenapa Heng Chin tiba-tiba Berubah seperti seorang pemuda linglung Tubrukan dan geraman harimau tak didengar Tapi begitu teriakan itu disusul gerakan si gadis cantik dan Heng Chin didorong sementara kaki gadis itu menendang si harimau loreng Tiba-tiba Heng Chin mencelat sementara raja hutan itu juga mengaum terlempar Lalu, ketika Heng Chin melongo dan masih kelihatan domblong tiba-tiba gadis itu berkelebat ke depan dan tangannya terayun Dan begitu terdengar suara prak yang keras mengejutkan maka harimau itu sudah terkapar dengan kepala pecah, roboh mandi darah Kau terlalu gadis itu mengomel Kalau tidak bisa menyelamatkan diri tak usah menyelamatkan orang lain, sobat Sikapmu baik tapi otakmu tolol Heng Chin sadar Kau-kau siapakah? Perlukah bertanya? Tidakkah kau menolong istrimu ini dulu apa? Aku? Bodoh Lain kali jangan meninggalkan istrimu jauh-jauh, orang tolol Nih, berikan baju ini kepada istrimu dan obati luka-lukanya Gadis itu melempar sepotong baju longgar, memberikan pula sebungkus obat dan berkelebat pergi Dan ketika Heng Chin melenggong dan bengong di tempat maka pemuda itu berteriak sambil menerima semua pemberian itu Hei, tunggu dulu Namun si cantik tak menggubris Heng Chin melihat gadis itu bergerak luar biasa cepatnya, menghilang dan lenyap di luar hutan Dan ketika dia tersentak dan mau mengejar mendadak wanita muda itu merintih dan mengeluh Kongcu, tolong! Aku, aku tak dapat bangun berdiri Heng Chin bingung Dia mau mengejar si cantik tapi wanita muda ini merintih, tentu saja dia tak dapat meninggalkan wanita itu dan apa boleh buat dia membalik Dan ketika Heng Chin herkelebat dan menolong wanita ini maka Heng Chin merah pada melihat tubuh yang hampir tak berpakaian itu, luka di sana-sini namun harus diakui amat mulus dan menggairahkan Maaf, aku menolongmu Heng Chin melawan rasa jengah, membuka bungkusan obat dan cepat menambur luka-luka di tubuh wanita ini Lalu begitu pekerjaannya selesai dan pakaian itu diberikan pada si wanita muda maka Heng Chin bangkit berdiri dan berkata Nah, kau selamat Aku tak dapat lama-lama tinggal di sini karena akan mengejar gadis itu Ah, nanti dulu, Kongcu wanita itu terkejut Bagaimana aku dapat pulang kalau duduk saja tak bisa? Bokongku sakit, aku-aku tak dapat duduk Heng Chin mengerutkan kening Rumahmu di mana di seberang hutan, Kongcu Di luar pepohonan jati Baik, aku membawam ke sana dan Heng Chin yang menyambar dan sudah menbopong wanita itu tiba-tiba berkelebat dan meloncat pergi Tapi baru beberapa langkah tiba-tiba wanita itu berseru Kongcu, nanti dulu Hari mau itu Heng Chin berhenti Mau diapakan? Ah, sayang dibiarkan, Kongcu Lebih baik dibawa dan kumasak di rumah hektometer Baik dan Heng Chin yang menyambar dan meletakkan harimau di pundak Sablah tiba-tiba berkelebat pergi dan terbang ke tempat yang ditunjuk Tapi lagi-lagi Wanita itu berseru Nanti dulu, nanti dulu katanya Kayu bakarku juga tertinggal di sana, Kongcu Sebaiknya satu per satu dulu kau membawa senemanya ini Kutunjukkan dulu kayu bakarku itu Heng Chin tertegun Di mana kayu bakarmu? Di sana dan begitu si wanita menuding tiba-tiba Heng Chin berkelebat dan menuju ke situ Melihat setumpuk kayu bakar dan tanpa banyak bicara lagi ia menendang kayu bakar itu Lalu begitu kayu bakar ini melompat dan dia menerima dengan pundak sebelah kiri Maka kayu bakar itu sudah tersusun dan menjadi satu dengan bangkai harimau Nah, ada lagi yang ketinggalan Heng Chin mendongkol Lebih baik semuanya ku bawa serta Nio Chu, aku tergesa-gesa karena akan mengejar gadis itu Dia salah paham Salah paham bagaimana? Eh, kenapa cerwet amat? Lebih baik sebutkan lagi benda-benda yang ingin kau bawa, Nio Chu Aku tak mau berlama-lama lagi karena harus segera berangkat Oh, tidak Ah, kau mengagumkan dan Heng Chin yang melesat dan membawa beban begitu banyak di baunya Tiba-tiba sudah berkelebat dan keluar hutan, mengerahkan lari cepatnya dan wanita muda di atas tubuhnya bengong Wanita itu takjub dan sering ah-ah-ah kalau Heng Chin melewati atau melompati tempat-tempat yang tinggi, pohon-pohon yang menghalang misalnya Dan ketika mereka tiba di luar hutan dan Heng Chin melihat sebuah rumah sederhana maka wanita itu menuding dan berseru Sudah sampai, itulah rumahku Heng Chin berkelebat tiba Dengan cepat dia menurunkan barang bawaannya, harimau dan kayu bakar dilempar dan sudah jatuh di depan pintu Tidak ada yang rusak sementara wanita itu sendiri sudah diturunkan hati-hati Dan ketika Heng Chin mengusap keringatnya dan wanita itu bengong maka Heng Chin meloncat dan berkelebat meninggalkannya Hei Heng Chin tak menghiraukan Tunggu dulu, Kong Chu Terima kasih Sudahlah, Heng Chin bicara dari jauh Lain kali hati-hati, Nio Chu Jangan sembrono lagi dan jaga dirimu baik-baik Heng Chin lenyap, tak mau dipersilahkan duduk dan pemuda itu terbang ke timur Dari situ ia dapat mengetahui bahwa si gadis sayu tadi menghilang ke timur Maka begitu tancap gas dan mengerahkan ilmu lari cepatnya Heng Chin sudah berkelebat dan melesat seperti setan Wut-wut dua lompatan panjang akhirnya membawa Heng Chin keluar dari daerah berbatu karang Dia sekarang memasang metu ke segala penjuru, berlari cepat Dan tidak ingat lagi pada wanita muda yang bertubuh menggeirahkan itu Ingatan Heng Chin hanya tertuju pada si cantik yang begitu jelita, gadis yang telah mendahulunya membunuh harimau itu Dan ketika Heng Chin berlari cepat dan telinganya yang tajam mendengar demting dan suara beradunya senjata Tiba-tiba Heng Chin mendengar bentakan dan pekek ribut di sebelah depan Hei terang 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 Heng Chin terkejut Sekali berkelebat ia tiba di tempat ini, sebuah lembah di mana terdapat pertempuran Dan begitu Heng Chin tiba di tempat ini dan melihat apa yang terjadi ternyata gadis yang dicari-cari itu Si jelita yang ayu itu sedang dikeroyok belasan laki-laki kasar yang bukan lain adalah para perampok Keparat Heng Chin tiba-tiba berjungkir balik, turun ke bawah Kalian manusia-manusia busuk, perampok-perampok hina Robohlah des pelak-pelak Heng Chin menggerakkan kaki tangannya, menampar dan mendorong dan robohlah delapan orang yang ada di dekatnya Heng Chin membentak lagi dan robohlah tujuh yang lain Dan ketika Heng Chin berkelebat dan tiga yang terakhir ditendangnya mencelat Maka orang-orang itu terpekik sementara si gadis cantik tertegun menghentikan gerakannya sendiri Nah, Heng Chin berseri-seri Sekarang sudah ku bantu kau, nona Hutangku lunas dan selamat bertemu lagi Kau pamer Heng Chin terkejut Kau kira aku tak dapat merobohkan mereka ini secepat yang kau perlihatkan Sialan, kau sombong dan pengah, manusia usil Aku sengaja tak merobohkan mereka karena ingin menghajarnya dulu Lihat dan si gadis yang berkelebatan membebaskan orang-orang itu yang tertotok Heng Chin tiba-tiba berseru Hayo, kalian maju lagi Serang aku dan lihat berapa detik aku membuat kalian roboh Namun orang-orang itu yang keburu gentar melihat Heng Chin sekonyong-konyong membalik dan melarikan diri Berteriak dan pemimpinnya meloncat dan menyambar goloknya yang jatuh di tanah Mendahului sambil memberi aba-aba Dan begitu mereka berloncatan dan melarikan diri sambil berteriak ramai Maka gadis itu melotot dan marah-marah Hei, kalian tidak mendengar romonganku ampun? Tidak, nona, ampun Tidak, kalian harus menyerang dan gadis itu yang membentak dan berjungkir balik di depan Semuanya tiba-tiba menghadang dan tentu saja diserang Dua-tiga kali menangkis dan menendang namun yang lain memutar tubuhnya Mereka tak mau lagi menghadapi gadis itu dan berteriak ketakutan Dan ketika lima di antaranya roboh terlempar namun yang lain lari berserabutan tak keruan Maka gadis itu memaki-maki dan menghajar mereka Jatuh bangun dan akhirnya cerai berailah para perampok itu Pemimpinnya sendiri sudah dibanting mengaduh-aduh dan tidak dapat melarikan diri Diseret dua pembantunya dan panik serta takutlah orang-orang itu Dan ketika Heng Chin menjadi geli dan berkelebat di samping gadis itu maka dia berkata Sudahlah, jangan buat mereka ketakutan lagi, nona Berhentilah Para perampok berhamburan Setelah gadis itu menghajar dan memaki mereka maka semuanya lari lintang pukang Ternyata mereka menyembunyikan beberapa Ekor kuda dibalik semak belukar Berlarian ke sana-sini dan berloncatan di atas punggung kuda Ada di antaranya yang menumpang dan berdaraplah para perampok itu menyelamatkan diri masing-masing Dan ketika gadis itu tak mengejar dan kini membalik menghadapi Heng Chin Maka dia membentak berkacak pinggang, metu berapi-api Ada apa kau di sini? Siapa suruh kau merobohkan orang-orang itu? Maaf, Heng Chin menjura Aku memang mencarimu, nona Kebetulan bertemu di sini Untuk apa? Ada apa? Aku, Heng Chin menelan ludah, jungkir balik oleh metu si gadis yang begitu indah dan bening memandangnya Meskipun marah-marah Aku mau menyampaikan kesalahpahamanmu, nona Bahwa aku Cerwet Bawal seperti nenek-nenek gadis itu membanting kaki, membentak Katakan saja inti persoalanmu, manusia usil Aku ditunggu kakakku dan tak mau lama-lama di sini Dan mana istrimu? Itulah, Heng Chin bersinar-sinar Aku hendak menjelaskan bahwa dia itu bukan istriku, nona Maksudku, aku-aku masih bujang Sejenak metu bening itu terkejut Dia bukan istrimu Bukan, aku masih bujang Tanda petik Eh, apa perlumu berkali-kali menyatakan diri masih bujang? Memangnya ada apa kalau kau belum beristeri? Aku tak peduli kau bujang atau tidak, manusia usil Sekarang katakan apa maumu di sini dan kenapa harus memamerkan kepandayanmu itu Aku, aku mau bicara tentang itu saja Tanda petik Tentang apa? Tentang dugaanmu itu, bahwa wanita muda itu bukan istriku itu saja? Ya, eh, tidak Heng Chin gugup, melihat gadis itu menjenek Aku, eh, tunggu nona Heng Chin mengejar Melihat gadis itu melompat jauh Aku mau bicara tentang kau dan aku Aku-aku mau mengucapkan terima kasih Terima kasih apa gadis itu sudah terbang menjauh Tak peduli Heng Chin Aku tak mau berurusan denganmu, laki-laki usil Kau pemuda sok dan sombong Hei Heng Chin berteriak Tunggu, nona tunggu Namun gadis itu mengerahkan gingkangnya Heng Chin melihat gadis itu melesat secepat Anak kijang, lenyap dan sudah jauh meninggalkan dirinya Dan karena dia masih ingin bicara Lagi dan entah kenapa dia tak mau kehilangan gadis sayu itu Mendadak Heng Chin mengerahkan ilmu lari cepatnya Mengejar gadis itu, berkelebat dan lenyap pula Dan mendenguslah gadis di depan Gadis ini mengeluarkan tawa aneh dan dia mempercepat larinya Dan ketika dua anak muda itu berkejar-kejaran dan Heng Chin terkejut melihat gadis itu tak dapat disusul Maka pemuda ini berteriak dan berseru dari jauh Mengerahkan suaranya Nona, tunggu Pita rambutmu jatuh Gadis di depan sejenak tertegun Larinya yang agak melambat memberi kesempatan pada Heng Chin Untuk memperpendek jarak Tapi begitu Heng Chin tinggal beberapa tombak Dan siap melampauinya mendadak Gadis ini tancap gas dan lari lagi Dikejar dan Heng Chin berteriak berulang-ulang Gadis itu menjengek dan Heng Chin penasaran Dan ketika lawan tak menghiraukan dirinya Dan semakin mempercepat larinya Tiba-tiba Heng Chin mengerahkan Segenap ilmu meringankan tubuhnya Dan melesat mengejar lawan Berhasil mendekati Namun gadis di depan menambah kecepatannya pula Heng Chin kembali tertinggal dan kaget Mempercepat larinya lagi Dan gadis di depan berhasil diikuti Tapi ketika lawan menjengek dan kembali tancap gas Maka dua orang muda itu akhirnya susul menyusul Dan sebentar dekat sebentar jauh Mereka berlari cepat Hingga seperti siluman berkejaran Dan ketika Heng Chin berhasil mendekati lawan Dan sedikit tetapi pasti dia mulai dapat menempel Dan kian memperpendek jarak Maka terdengar makian dan kutukan lawannya itu Kejar mengejar dan mereka berdua Seolah dua hari mau liar yang hampir berendeng Gadis itu akhirnya tersusul Namun Heng Chin mandi keringat Lawan juga basah kuyuk Dan akhirnya mampulah pemuda itu mendampingi lawan Dan ketika gadis itu menoleh dan mendengus marah Tiba-tiba dia menggerakkan tangannya menampar muka Heng Chin Pergilah